Masih dari Tomohon, di dataran tinggi Minahasa, budaya menjadi bagian penting sebuah wilayah untuk ditetapkan sebagai kawasan keopal. Kali ini saya akan melihat budaya Minahasa dari sisi kuliner masyarakatnya yang dikenal ekstrim. Pagi ini saya ingin mengunjungi salah satu pasar yang terkenal di Tomohon, yaitu adalah pasar ekstrim. Sekilas kalau kita datang dari luar terlihat seperti pasar biasa yang menjual sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau kita agak ke dalam sedikit, di sana terdapat pasar yang menjual daging hewan-hewan yang tidak biasa. Nah itu dia justru sensasinya. Kita langsung ke dalam aja yuk. Akhir pekan di pasar Tomohon, saya mendapati kondisi pasar Tomohon sedang ramai-ramainya. Hampir semua daging hewan penghuni kebun dan hutan di Sulawesi tersedia di lapak pedagang. Bahkan sebelum adanya larangan keras dari pemerintah daerah setempat, beberapa hewan endemik langka seperti yaki, babi rusa, dan anoah kabarnya masih bisa ditemui di pasar ini. Ini daging kelelawar. Kalau di sini biasanya nanti dibikin masakan namanya paniki. Itu favoritnya orang Minahasa. Secara nilai ekonomis dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Ini harganya sekitar Rp30.000-Rp40.000 tergantung dari besarnya si daging. Nah kalau kita beli itu paket tubuh dan sayapnya dua. Lidah orang Minahasa memang akrab dengan hewan liar. Survei Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi menyebutkan daging hewan yang paling disukai orang Minahasa adalah tikus dan babi. Sementara daging ayam dan sapi ada di urutan paling belakang. Saya udah keliling-keliling mulai ngeliat daging, anjing, babi, kelawar, soa-soa atau biawak. Ini ada yang unik. Di sini ada ulir piton dijual. Lagi ada yang beli ini ibu-ibu. Jadi harga sekilonya itu Rp55.000-Rp60.000. Mama ini lagi beli ular nantinya mau dimasak bumbu santan. Kasih kering ularnya. Dan untuk ularnya sendiri diambilnya di hutan. Mereka berburu di malam hari dan besok paginya langsung dijual. Itu kepalanya, boleh liatkah? Iya. Harus dia mau bergerak. Oh, masih bergerak? Oh, enggak. Enggak, enggak, enggak. Okoy, okoy. Kepala ular piton. Kalau saya ketemu di jalan, saya kabur. Berburu ini udah mati, saya berani pegang. Itu dia berkepala. Ular piton dengan panjang mencapai 5 hingga 8 meter memang biasa diperdagangkan di pasar Tomohon. Beberapa bahkan didatangkan dalam keadaan hidup. Mungkin bagi masyarakat seperti saya, tidak biasa untuk mengkonsumsi daging-daging seperti yang dijual di pasar ekstrim ini. Tapi bagi mereka, masyarakat Minahasa, ini adalah merupakan suatu budaya yang tidak bisa dilepaskan. Dan sangat erat sekali dengan mereka. Bahkan ada beberapa daging seperti daging babi dan daging anjing. Itu dijadikan makanan utama pada saat perayaan. Seperti perayaan Natal, Pasca, dan Tahun Baru. Bapak-bapak ini lagi bakar ya. Jadi kalau untuk pembakarannya itu terpisah tempatnya dari lokasi penjualan dagingnya. Nah disini ada beberapa daging atau ada beberapa hewan nih. Ini ada soa-soa, kalau indonesianya biawak ya, biawak. Nah ini ada tikus, terus ada babi, babi hutan. Babi hutan, celeng. Ini ini ya kalau seumur-umur biasanya saya bakar sate ayam atau enggak sate kambing. Ini sate tikus nih. Dan katanya ini jadi favorit banget di Minahasa. Ini dia nih, tikus hutan yang tadi baru banget saya beli di pasar ekstrim Tomohon. Masih fresh dan saya sendiri yang bakar. Rencananya hari ini kita mau bikin makanan atau masakan khas Minahasa. Primadonanya tikus ini. Sekarang saya gak sendiri, saya ditemenin sama Ibu Masna. Kita rencananya hari ini kita mau bikin apa nih, Bu? Ya, tikus rica-rica, kalau dalam bahasa Tomohon, kau kerica-rica. Kau kerica-rica. Tikus hutan yang sudah dibakar harus dipotong-potong terlebih dahulu. Dilumuri air jeruk sebelum akhirnya digoreng. Ini pertama kalinya dalam hidup saya menggoreng tikus. Jujur, saya penasaran. Seperti apa rasa daging tikus yang sudah dimasak? Ini yang harum juga loh. Kayak goreng ayam sih sebenarnya. Setelah digoreng, bumbu-bumbu dasar seperti serai, cabai tumbuk, dan daun jeruk, serta beberapa bumbu tradisional lainnya ditumis hingga wangi. Jika sudah wangi, potongan kecil tikus goreng siap untuk dimasukkan. Dan biarkan tumisan bumbu meresap. Tunggu sebentar hingga wanginya tercium dan tikus rica-rica ini siap untuk dihidangkan. Ini dia nih, udah jadi. Tikus rica-rica. Atau kalau di sini sebutnya? Kawok rica-rica. Makanan khas dari kota Tomohon. Buatan Ibu Masna dan Chef Anissa. Sekarang kita langsung coba aja ya Bu. Langsung kita ke tempat makan. Saya coba ya Bu? Aduh, kan tikus. Baru pertama ya. Ini surprise banget sih. Di luar dugaan saya, saya pikir akan bau tikus ternyata enggak ya. Terus untuk tekstur dagingnya, itu lembut banget Bu. Empuk. Kayak makan burung ya, daging burung ya. Daging burung puyuh yang kecil-kecil. Saya rasa ini enak. Jadi enggak berasa kayak makan tikus kalau udah jadi makanan ya. Cuman kalau pada saat tadi kita membuat masakannya sih emang agak ngeris sih Bu. ngeliat kita potong tikusnya. Perut kenyang terisi tikus rica-rica. Kini saatnya kita menjelajahi sungai-sungai di Minahasa yang dikenal berarus curam. Sesaat lagi di Geopark Indonesia. Terima kasih.